Pemirsa Isiden Pasar menggelar acara penyerahan penghargaan kepada seluruh mitra MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Gedung Cita Kelangin Isiden Pasar. Acara tersebut merupakan bentuk apresiasi penghargaan dan penghormatan kepada seluruh mitra MBKM sekaligus mensukseskan program Merdeka Kampus Belajar Merdeka. Acara diawali dengan doa bersama lalu laporan Wakil Rektor Bidang Akademi Kemahasiswaan dan Alumni yang dilanjutkan dengan testimoni mitra MBKM. Kemudian penghargaan diserahkan kepada 122 mitra MBKM. Salah satu yang menerima penghargaan itu yaitu PT Bali Renanda Televisi atau Bali TV yang langsung diterima oleh Direktur Utama Satri Narada. Ketua Panitia Acara yang sekaligus merupakan Wakil Rektor Bidang Akademi Kemahasiswaan dan Alumni Isiden Pasar Ana Agung Gedirai Remawa menyampaikan pelaksanaan acara Sabawidia Kanti bertujuan memberikan apresiasi kepada mitra Dudi Isiden Pasar yang telah bekerja keras menyumbangkan tenaga, pikiran, dan pengetahuan untuk para mahasiswa di Isiden Pasar yang melakukan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di luar kampus. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada semua mitra Dudi yang telah bekerja keras sehingga tercapai pelaksanaan MBKM dengan baik dan lancar. Terima kasih. Terima kasih. Sementara Rektor Isiden Pasar Prof. Iwayan Kun Adjana mengatakan, acara Sabawidia Kanti atau Temu Mitra MBKM Isiden Pasar memang dirancang untuk menghadirkan seluruh mitra MBKM semester gasal 2021-2022 dengan memberikan penghargaan sewa ke Kerti Mahawidia Nugraha kepada seluruh pimpinan dan segenap pendukung dalam organisasi mitra MBKM yang telah berdedikasi dan menerima Isiden Pasar dalam delapan skema baik dari riset, independen, magang, kewirausahaan, dan lainnya. Dengan acara pesamaan Widia Kanti ini, pihaknya berharap adanya si Mekrama terus-menerus karena visi pendidikan tinggi hari ini tidak lagi perguruan tinggi sebagai menara gading tetapi milik bersama, baik pembelajaran di kelas maupun juga dunia profesi, industri, dan masyarakat ekosistem seni budaya di Indonesia sehingga acara ini diberi tajuk bergerak merdeka bersama Maju Seni Budaya Bangsa. Jadi dengan acara ini, kita berharap ada silaturahmi terus-menerus karena visi pendidikan tinggi hari ini tidak lagi perguruan tinggi sebagaimana menara gading tetapi milik bersama baik itu pembelajaran di kelas maupun juga dunia profesi, dunia industri, dan masyarakat ekosistem seni budaya di Indonesia sehingga acara ini kita beri tajuk apa namanya tergerak merdeka bersama Maju Seni Budaya Bangsa. Acara Sabo Widia Kanti ini ditutup dengan acara ramah tamah dan pergelaran virtual Bali Dwi Pantara Bakti. Sintia dan Agung Santika, Bali TV